Intro Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Lufiatur Hanipah di Polymedia Explore edisi Jalan-Jalan. Siapa yang sudah penat melihat ibu kota, jalanan super padat sering membuat kita lelah dan stres. Cafe Goa kami rekomendasikan untuk Anda yang ingin merelaksasikan diri sembari minum kopi dengan pemandangan kereta yang eksotis. Penasaran seperti apa tempatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, saya Zara Putri, selaku reporter Polymedia Explore. Nah, sekarang saya sudah berlokasi di Cafe Goa yang bertepatan di Gangga Ruda 1 No. 109, RT1 RW2, Sawa Baru Kecematan Ciputat, Kota Tanggrang Selatan. Nah, buat pemirsa yang penasaran, yuk ikutin keseruannya. Cafe Rumah Goa terkenal dengan bangunannya yang unik juga eksotis. Dikelilingi pemohonan rimbun, bangunan yang didominasi rumah kayu dengan ornamen kuno yang menambahkan kesan retro. Pastinya bikin kamu makin nyaman berasa di rumah nenek. Ruangannya luas dan terbagi menjadi dua, ada indoor dan outdoor. Tak hanya itu, cafe ini menghadirkan live musik dan pemandangan kereta melajut tepat di depannya. Pastinya bikin kalian nyaman bengong lama-lama deh di sini. Kamu tahu nggak, Cafe Rumah Goa ini didirikan oleh seorang artis sekaligus seniman Indonesia yang bernama Dik Doang. Kamu kenal nggak? Pasti kenal dong. Untuk transportasi, nggak usah bingung. Jika menggunakan komuter lain, kamu tinggal turun di stasiun Jurang Mangu. Hanya berjalan selama 5 menit saja ke arah Universitas Pembangunan Jaya, kamu sudah sampai di Cafe Rumah Goa. Gampang banget kan? Soal makanan, jangan ditanya. Cafe ini sama menikah rasa. Mulunya pun beragam dengan rasa yang sangat autentik. Dari mulai cemilan sampai makanan berat. Seperti yang saya pesan sekarang, ada roti mariam keju, ayam penyet cabai hijau, dan kopi susu salatet karamel. Penasaran nggak? Yuk coba. Nah, tempatnya benar-benar autentik banget kan? Banyak banget loh barang-barang khas di sini yang dijadikan barang yang berguna. Nah, buat teman-teman yang ke sini juga banyak banget loh spot-spot Instagram Webel tentunya. Buat teman-teman yang suka foto, suka banget sih. Pasti kayak bikin suka banget buat foto gitu. Nah, makannya ini udah dateng nih. Uuuuh, menggoda banget kan? Nah, Mirsa. Tapi di sini juga buat kalian yang suka bawa anak kecil, suka ada suara kereta ya. Tentunya kayak seru banget. Di sini buat makanan beratnya, gue pesan yang banget menu bestsellernya ada ayam penyet cabai hijau. Buat dessertnya, di sini gue pesan ada roti mariam keju. Sama buat minumannya, karena gue pencipta kopi susu dolarin. Ini dia juarannya. Sekarang kita cobain dulu kali ya buat makanan berat. Mari makan. Hmm, bener-bener enak banget. Kulit dari ayamnya tuh bener-bener crispy banget loh. Sekarang, karena aku pencinta kopi, jadi aku mau nyobain kopinya dulu nih. Apakah seenak itu? Kita coba. Keci banget ya, kayak ditaruh di botol gini. Tampilannya sih udah menarik kali ya. Langsung kita cobain aja kali. Hmm, enak banget loh. Buat aku yang pencinta kopi ini bener-bener mantep banget deh. Buat rasa gula arennya tuh berasa banget. Terang terakhir nih, udah gak sabar banget gue cobain dessertnya. Di sini ada roti mariam keju-nya. Siapa yang ngiler? Ayo. Langsung, cobain. Agak susah dipotong ya. Cobain. Makan semua. Buat roti mariamnya bener-bener enak banget. Terus juga, dari rasa kejunya bener-bener mantep. Kian nih, review makanannya. Pokoknya dari aku, buat makanan besarnya bener-bener enak banget dan ngenyangin banget ya buat porti kejunya. Buat dessertnya, kejunya melimpah banget. Dan yang paling juaranya ada kopi susu gula arennya. Kebetulan untuk datang ke tempat ini, karena saya dari Omdik membuka ini, saya sudah di sini. Dan kebetulan juga saya itu berkecimpung di dunia literasi untuk anak-anak. Jadi, sering collab mengajakkan kegiatan dengan Omdik. Dan kebetulan untuk tempat juga sangat nyaman. Dan semua yang ada di sini adalah bahan-bahan dari daur ulang. Untuk makanan dan tempat di sini, ya sangat worth it. Dari yang makanan tradisional sampai yang internasional, itu ada. Ya, saya pernah lihat ya di IG gitu kan, cukup terkenal tuh. Tempatnya khasnya tuh karena di sampingnya rel kereta, kemudian bentuknya topografi nek turun. Terus, interiornya barang-barang yang sudah pernah dipakai. Yang unik. Unik, ya. Nah, pemirsa, buat kamu yang mau ke sini, di hari Senin sampai Jumat, buka pukul 12 siang sampai jam 10 malam. Dan buat di hari Sabtu dan Minggu, buka pukul 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau weekend gini, siap-siap wait English sih, soalnya benar-benar rame banget. Nah, gimana? Seru kan kafe gua? Buat pemirsa semua yang mau tahu keseruan lainnya, gitu tonton terus di Polimedia Explore. Di Polimedia TV, kesayangan kita. Saya Zara Putri, Polimedia TV melaporkan dan sampai jumpa. Terima kasih.